Di Ampang Perang, kendaraan militer China mulai dekati Taiwan. Tensi antara China dan Taiwan terus meningkat ketika kedua negara mengirim unit militernya ke Laut Cina Selatan. Dilansir dari Newsweek, pada Sabtu 8 Agustus 2020, citra satelit menunjukkan kendaraan lapis pacam VB dan peluncur rudal milik China berkumpul di perairan Laut Cina Selatan. Di sisi lain, Taiwan mengirim 200 personel kops marinir ke pos militer terluar mereka di Kepulauan Pratas yang dikontrol oleh Taiwan. Namun, China turut mengklaim pulau tersebut sebagai wilayah teritorialnya dan menamakan Kepulauan tersebut sebagai Kepulauan Dongsha. Citra satelit juga menunjukkan kendaraan militer bergerak ke kota-kota pesisir China di seberang Taiwan dan peluncur rudal berada dalam jangkauan untuk mencapai Taiwan menurut news.com.au. Situs web tersebut mengutip sebuah artikel oleh editor majalah Tanwa ASEAN Defense, Andri Chang, yang mengatakan bahwa peluncur roket PCL-191. Yang dikerahkan ke daerah pesisir mampu menghancurkan semua pangkalan militer dan gedung pemerintahan di Taiwan secara akurat. Meskipun Taiwan telah mengirim personel marinir ke pos terluar di Kepulauan Pratas, pakar militer Taiwan mengatakan kepada staff China Monimbos bahwa pangkalan tersebut cukup rentan. Dia mengatakan jika China berkomitmen untuk merebut pulau-pulau itu dengan paksa, Taiwan akan kesulitan untuk mempertahankan posisinya karena tidak ada penghalan alami. Taiwan juga sulit mengirim bala bantuan dengan cepat Kepulauan itu karena lokasinya yang cukup jauh. Kepulauan Pratas terletak di Laut Cina Selatan sekitar 442 km dari Taiwan dan sekitar 299 mil dari daratan Cina. Tidak ada pemukiman permanen penduduk di Kepulauan tersebut. Pulau tersebut merupakan taman nasional dan berisi pos garnisun penjaga pantai. Cina dan Taiwan telah berselisih sejak 1949, negeri panda melihat Taiwan sebagai provinsi nakal yang harus dikembalikan di bawah kendali Cina. Taiwan bagaimanapun mengidentifikasi dirinya sebagai negara demokratis yang berdaulat dan merdeka dari Cina. Amerika Serikat menjadi salah satu sekutu utama Taiwan dengan sikap bahwa Cina tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap Taiwan. Sementara itu, Amerika Serikat juga menekankan kepada Taiwan harus berhati-hati dalam mengelola hubungan dengan Cina dan mencegah Taiwan mengirimkan militer ke wilayah pesisir. Amerika Serikat dulu mengutuk Taiwan jika kami menempatkan militer di Pratas dan Taiping, kata Wang Tingyu, seorang legislator Taiwan dan partai progresif demokratik, selasa kepada Sofcirna Monipos. Tapi kali ini tidak ada keberatan atas penempatan mariner kami di sana, karena mereka semua ingin menahan ekspansi militer Cina di wilayah tersebut sembung mual. Hubungan Amerika Serikat dengan Cina menjadi semakin tegang karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyalahkan Cina atas wabah COVID-19. Pejabat Cina dilaporkan kesal atas rencana Menteri Kesehatan AS Alex Azhar untuk mengunjungi Taiwan dalam beberapa hari mendatang. Azhar akan mengunjungi Taiwan untuk memeriksa bagaimana negara itu menangani wabah COVID-19. Taiwan telah menjadi model dalam hal transparansi kerjasama dan kolaborasi di komunitas internasional dan tanggapan mereka terhadap COVID-19 sangat luar biasa, kata Azhar dalam sebuah wawancara di Fox News pada Rabu 5 Agustus 2020 lalu. Amerika Serikat juga meningkatkan pengawasannya di Laut Cina Selatan. Setelah lain itu, Amerika Serikat juga sedang memantau pergerakan pesawat pengebom dan kapal selam Cina. Ada kemungkinan besar bahwa Amerika Serikat akan semakin meningkatkan konfliknya dengan Cina sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat, kata Prof. Li Haidong dari Institut Hubungan Internasional Beijing kembandangnews.com.au. Sementara itu, 40 tahun lebih tak perang-perang, tentara Cina dianggap ayam sayur. Setelah analisa kurangnya kualitas pasukan, ada anggapan lain yang membeberkan data lain soal kelemahan pasukan tentara, pembebasan rakyat Cina atau PLA. Padahal saat ini, militer Cina sedang konsisten menunjukkan kekuatan tempurnya. Dalam berita sebelumnya, FIFA Militer mengutip laporan dari Hindustan Times yang membeberkan fakta bahwa pasukan militer Cina punya kelemahan dalam hal kualitas pasukan. Meski secara keseluruhan, Cina mengalami peningkatan kekuatan dan kualitas sistem utama persenjataan, namun tak berbarengan dengan kemampuan para prajuritnya. Bahkan, tentara pembebasan rakyat Cina harus memperbarui sistem perekrutan prajuritnya, dengan fokus tak hanya pada masyarakat umum, akan tetapi dengan iming-iming gaji yang tinggi. Para mahasiswa dengan disiplin ilmu teknis jadi prioritas utama. Ternyata bukan itu titik lemah pasukan tentara pembebasan rakyat Cina. Pengalaman tempur yang kurang jadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya, terutama Amerika Serikat. Seorang analis riset untuk program studi Cina, The Takasisila Institution, Bengaluru Suyas Desai, melihat titik rapuh militer Cina yang disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama adalah penyakit perdamaian atau hepingbing, kebiasaan di masa damai, hepingjiksi, dan masalah perdamaian hepingjibi. Desai menilai bahwa pasukan tentara pembebasan rakyat Cina saat ini kurang memahami pertempuran modern. Pasalnya terkait kali ini, pasukan Cina berperang adalah pada 1979. Itu terakhir kali pasukan Cina melakukan perang di Perang Sino-Vietnam. Perang Sino-Vietnam terjadi di perbatasan Cina-Vietnam, tepatnya di tiga wilayah, Provinsi Chowbang, Vietnam, dan Langshon, Vietnam, dan Kepulauan Spartly yang berhasil direbut oleh Cina. Menurut Dateng dikutip dari FIFA Militer dari Global Security, ada ratusan ribu pasukan tentara pembebasan rakyat Cina digerahkan ke perbatasan Vietnam. Atas Komando Deng Xiaoping, pemimpin tertinggi Cina saat itu. Perang Sino-Vietnam, Deng mengirim 600 ribu pasukan untuk merespon invasi dan pendudukan militer komunis Vietnam di Kamboja. Tak hanya itu, tentara pembebasan rakyat Cina saat itu juga diperkuat ratusan tank, dengan perkiraan mencapai 400 hingga 550 unit. Meski Cina mengklaim memenangkan peperangan, Vietnam punya data dan menganggap mampu mengalahkan pasukan Cina. Akan tetapi kekuatan tentara pembebasan rakyat Cina saat ini jelas berbeda dengan pada saat Perang Sino-Vietnam. Dalam data yang dikutip FIFA Militer dari Global Firepower, saat ini Cina menduduki posisi ketiga sebagai negara dengan indeks kekuatan atau power indeks 0,0691. Pada tahun 2020, data mencatat tentara pembebasan rakyat Cina memiliki 2,69 juta personel yang terdiri dari 2,18 juta personel aktif dan 510 ribu pasukan cadangan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.